Intro Hari ini aku lagi di lokasi syuting Putri Untuk Pangeran Lagi break, lagi nunggu take Jadi, aku mau kasih tau kalian Barang-barang yang aku bawa ke lokasi syuting Ini semua punya aku ya, bisa dilihat Ini semua Sampai sini doang Ini tas asisten aku, yang dibawa ke set Jadi, itu isinya kayak Hal-hal yang dibutuhkan di set Seperti kipas, karena aku biasanya Kepanasan, ya kan, kalau outdoor Terus, dia punya Sabun, aku kalau cuci tangan Ke WC, pasti pakai sabun Terus, dia punya stabilo Ini buat schedule aku Jadi, aku coretin yang udah dikerjain Terus, ada Hand sanitizer Stabilo lagi Tisu kering Sisir Oh, vitamin Karena zaman sekarang harus kuat vitamin Karena banyak virus Air softlens Tisu basah Sama Sama ada punya cewek lah, kalau lagi datang bulan Ada semuanya disini Pokoknya ini perlengkapan perang Isinya Kayak aku kalau ke lokasi Pasti bawa alat mandi In case kayak keringetan banget Terus harus cuci badan Aku pasti bawa ini Terus, kalau ada gani hujan Ada gani kotor Bisa mandi Ini kos kaki Terus, softlens Setokan Sama tempat makeupku Dua lagi Tiga sama ini Ini tas yang personal aku Ini di dalamnya bisa ditemukan Masker Ini adalah kewajibannya Kalau zaman sekarang Karena virus Aku punya cytizer Aku punya permen Lipstick Ini obat tetes mata Minyak kayu putih Ini karena aku seminggu ini dua kali adegan hujan Jadi aku beli minyak kayu putih Dan ruangan basecamp kita tuh dingin banget Jadi aku gak kuat deh Powerbank Ini chargeran Sama handphone juga ada Terus Ini ada kacamataku Karena aku minus Terus ini ada dompet Sama Kamera analog Yang hasilnya harus dicuci dulu Terus kunci mobil Tadam Udah deh Sama ini parfum Yang kecil Yang bisa dibawa-bawa Itu hadiah ulang tahun Dari sahabat aku Terus emang aku tuh Orangnya suka banget Jangan sedih Ini aku bawa Kamera juga Iya ini kayak polaroid gitu Ini insta Ini biasanya aku Foto-fotoin mereka Ini bisa dilihat ya Ini Seperti ini Contoh fotonya Dipakai Buat mereka Ngetem tempat Sebelahnya juga ada tuh Satu lagi Sisanya mereka Ngasal-ngasal jepret Dan habis Jadi besok aku rencananya Mau bawa lagi Terus kita mau ngetem Tempat gitu disini Pokoknya buat lucu-lucuan Karena aku suka banget Foto-foto Jujur lebih suka Fotoin orang Daripada difoto Dan yang aku suka Dari analog sama Kamera polaroid gitu Karena mereka langsung jadi Jadi at the moment Jadi waktu dilihat fotonya Tuh inget momennya Karena kan kalo handphone Kita bisa milih Kita bisa ngulang gitu Kalo kayak gini kan Langsung jadi Langsung ke save Makanya aku suka banget Jadi pas dilihat fotonya Kayak oh iya inget nih Momen ini Karena gak ada foto kedua kan Itu doang Jadi aku suka sih Karena aku merasa Apa ya Serious flying aja sih Buat aku waktu mencet Terus dia keluar Terus aku kadang Terus aku kadang Merasa kalo difotoin orang Tuh gak sebagus Kalo aku fotoin orang Jadi emang aku lebih suka Untuk fotoin orang Dinding rumah tuh punya Tempat grid Kayak grid wall gitu Yang aku tempel-tempelin Hasil polaroidnya Terus aku juga punya Yang satu Yang bener-bener polaroid Yang dia lebih Mahal juga Karena memang Dan isinya mahal banget Isi 8 tuh 300 something ribu Gitu loh Isi 8 doang Emang mahal banget Tapi karena aku suka Terus itu juga Hadi ulang tahun Jadi ya aku simpan Tuh gak ada layar kan Jadi kayak dia langsung jadi gitu Cuman sayangnya ini abis Jadi kalau aku cekrek nih Tuh gak ada gak keluar Karena emang Karena emang abis Diabisin sama toko ini Ini gak bisa keluar Tapi ini cuma 36 kali foto Nanti kalau misalnya udah full 36 Dipake aku ke toko Apa ya tempat nyuci Nyuci hasil foto Terus aku cuci hasilnya Jadi kayak gitu dan jatohnya ini kayak Vintage-vintage gitu loh hasilnya Kalau ini bisa aku foto dikasih aja Kita flash, terus ini diputer Diputer gitu ya? Diputer gitu Kayak jadul, iya Terus nanti tinggal aku foto deh Udah Tinggal 25 lagi isinya Gak bisa Makanya aku sukanya disitu Kayak menurut aku seneng banget aja Jadi kita gak tau hasilnya Gak terlalu suka sih kamera-kamera Kayak kamera profesional gitu Karena menurut aku foto ini juga harus Profesional I mean kayak Irish-nya kan harus diatur Apa zoom segala macem Kamera fix, lensa-lensa itu Dan aku gak ngerti Kalau ini kan bener-bener cuman kayak Modenya sedikit Tinggal foto doang Jadi pula Kalau pun gagal jadinya tinggal buang Jadi aku sukup sekalian ini Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Gak Gak Terima kasih telah menonton!